Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama aku, Firsana Ratuljana Jadi guys, di video kali ini aku bakalan bikin video nge-foc di Malang Nah, kali ini aku bakalan kewisata yang namanya Jawa Timur Park 1 atau Jawa Timur Park 1 Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Nah guys, buat kalian yang mau tanya berapa harga tiket dan ketentuan masuknya Silahkan cek description box ini, pasal aku waktu disana Jadi guys, ini tuh pertama kali aku ke Jawa Timur Park 1 Jadi aku super excited banget untuk masuk ke dalamnya Pertama masuk disini aku melihat ada patung-patung orang berdoa Terus juga ada nasi tumpangnya di tengahnya Dan di sebelah aku ini ada patung-patung kajuris kerajaan pakai topeng gitu ya guys ya Terus juga di panggungnya ini depan aku ada batik, wayang, makanan-makanan daerah, nasi tumpang dan lain-lain Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video ini ya Disini juga ada hewan guys, yang pertama ada singa putih Dia tuh besar banget, tapi mukanya gak ngeliat kaku karena dia lagi ada kebelakang gitu Dan disini guys juga ada penjelasannya ya Terus disini juga ada hewan kayak gini, ini tuh namanya brown nuster, dia lucu banget kan Kalau kalian kesini, kalian jangan pegang hewannya ya karena nanti dia gigit Dan juga jangan kasih makan sembarangan karena nanti dia bisa mati guys Oke guys, selanjutnya aku bakal ngasih tau ke kalian spot foto-foto berbagai macam rumah adat Adat yang pertama-tama disini ada rumah etnik lahat Nah di dalamnya kalian bisa lihat sendiri di video ya Dan guys, di setiap rumah adat ini depannya ada informasi kayak gini Jadi kalian bisa main kuis dan bisa baca-baca seputar rumah adatnya itu Di sebelah rumah adat Adi ada patung ibu sama anak lagi masak ditunggu Kalian juga bisa foto disini ya Aku juga foto disini nanti kalau fotonya, kalau inget aku bakal share fotonya ya Selanjutnya guys, disini juga ada rumah adat Minang Ini tuh lengkap sama patungnya di depannya Terus juga ada baju adatnya gitu Dan selanjutnya disini tuh masih ada layar lagi Jadi nanti kalian bisa lihat informasi-informasi tentang rumah adat dan berbagai macam budayanya Maaf ya guys, sepanjang video aku voice over Karena kalau aku ngomong waktu di tempat ini Gak bakalan kedengeran Karena disini tuh ada lagunya yang keras banget gitu Nah ini juga ada rumah kayak gini ya guys ya Kalian tuh gak apa-apa guys masuk untuk foto-foto juga gak apa-apa Selanjutnya disini itu ada tempat kayak untuk pernikahan gitu Tapi kayak adat-adat gitu guys, kayak gitu So guys disini juga ada hand sanitizer Jadi jangan lupa pakai hand sanitizer ya Abis megang-megang semuanya Disini udah lengkap banget ya guys ya Semua rumah adat Ada rumah adat Bali, rumah adat Dayak, rumah adat Betawi Dan masih banyak lagi Jadi buat kalian yang kesini Gak perlu bingung nyari spot foto Karena bener-bener banyak banget spot foto Terima kasih telah menonton Disini tuh lengkap banget guys Semua rumah adat yang ada di Indonesia Ada disini Oh iya guys Aku mau kasih tau kalian Kalau kalian mau kesini Jangan waktu weekend ya Karena bakalan rame banget Jadi kalau kalian mau kesini Waktu hari-hari biasa aja Kayak Senin, Selasa, Rabu, dan lain-lain Nah ini tuh aku kebetulan kesini Hari Selasa Jadi bener-bener sepi guys Jadi kalau kalian mau foto Gak perlu anteri Disini juga ada tempat Kayak jual-jualan gini Ini tuh bener-bener lucu banget Aku juga foto disini Nanti aku bakalan share fotonya ya Nih aku juga jualan guys Jadi kalian gak apa-apa ya guys Kalau cuma mau buat foto Di pegang-pegang gitu Atau di angkat-angkat juga gak apa-apa Tapi kalau emang yang dilem Jangan dilepas ya guys ya lemnya Nah disini tuh Kayak ada jalan rempah-rempah Tuh juga ada lukisan Banyak banget tempat foto buat kalian Setelah keluar dari ruangan tadi Kalian bakalan disambut sama Kampung Papua tuh Bener-bener banyak banget kan guys Fot-fotonya Nah disini juga ada etnik-etnik Papua Kayak gini Kalian bisa belajar juga Karena sudah ada penjelasannya semua Oke guys Nah disini aku penasaran Jadi aku lihat ya guys Selanjutnya Ini tuh ada tempat Peninggalan-peninggalan sejarah Kayak misalkan Contohnya itu Pedang-pedang zaman dulu Terus juga ada patung-patung dulu gitu Dan disini juga ada orang Yang khusus ngejelasin satu persatu gitu Jadi kalau kamu tanya Silahkan tanya aja ke orangnya ya Nah ini katanya orangnya Itu adalah tutup botol Yang terbuat dari kayu Dan itu dibuat spontan Oleh orang zaman dulu guys Oke guys Ruangan tadi udah selesai Selanjutnya Ini tuh ada tempat Atau ruangan fisika Atau warung fisika Nah disini aku tuh seneng banget Karena Aku emang dari dulu Pengen ke tempat kayak gini guys Jadi yang pertama-tama Disini aku lihat Ada tornado vortex Terus juga ada Disini ada tornado Apa yang namanya ya Pokoknya Nanti kalau kita teken Tombol merahnya Dia bakalan keluar asap Kayak gitu guys Tuh Jadi Tambah pengetahuan banget Dan juga ada Penjelasannya ya Jadi kalian gak perlu bingung Disini juga ada kayak gitu Tuh guys Ada cut roll Cut roll Dan lain-lainnya Nah guys Jadi ini tuh aku sok-sokan Main ini Padahal aku gak tau caranya Dan dia nabrak temboknya Jadi aku takut salah Dan aku Tinggalin aja Selanjutnya disini ada Ayunan magnet tuh Peci banget kan Jadi disini juga tuh Selain kalian seneng Ngeliat-ngeliat ini Juga Kalian bisa nambah Wawasan juga Nah disini ada Kaca seribu bayangan tuh Kacanya sampai seribu bayangan gitu guys Ke belakang Maaf ya guys Kalau voiceover aku kadang salah Karena Aku gak tau guys Mau ngomong apa Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Tuh guys Disini juga disediain hand sanitizer ya Ini guys yang paling aku suka tuh Dia tuh ada bola Yang bisa ngikutin Tangan kita Jadi Aku ngeliat ini tuh Kayak inget sama itu guys Kayak dukun-dukun gitu Bukan dukun Peramal-peramal gitu guys Seru banget guys Ini guys disini juga ada Ada struktur-struktur tubuh Ada kelinci Ada katak Toke Ayam Dan lain-lain tuh Kalian kalau mau kesini Bener-bener bisa nambah Wawasan juga guys Nah guys Jadi ini kakak aku lagi Ngukur tinggi badan Pakai pengukur tinggi badan digital Tuh kayak gitu Dan itu tingginya Tuh kayaknya Oke guys Uangan tadi udah selesai Kita keluar lagi Selanjutnya Disini tuh Ada berbagai macam Patung-patung sejarah Atau arca-arca gitu Disini juga ada Candi Borobudur Tapi miniatur-miniatur gitu ya guys ya Nah disini Yang paling aku lucu banget Disini tuh ada Ada miniatur kuburan guys tuh Keju banget kan Nah disini juga ada miniatur manusia purba Selanjutnya Ini kita masuk Ke sejarah Indonesia Nah disini tuh Ada berbagai macam penjajahan Miniatur-miniatur Atau gambar penjajahan Kayak misalkan disini tuh Ada mulai dari penjajahan Terus ada penjajahan Dimana pokoknya Semuanya Jelas banget Dan lengkap banget Sampai Indonesia merdeka Tuh guys Tuh Lucu banget kan Tuh guys Tuh guys disini juga ada binatang-binatang mitologi Nah buat kalian yang mau Baca-baca itu Lebih deket kalian bisa naik peraunya Karena dia juga ada peraunya ya guys ya Untuk di sungainya ini tuh Lengkap banget guys Binatang mitologinya Jangan lupa like Disini juga ada patung-patung Tanpa kepala Kayak gini Jadi kalian bisa ngisi kepalanya Untuk foto Oje banget kan Nah guys Untuk semuanya udah selesai Selanjutnya kita masuk Ke taman bermainnya Bukan taman bermain sih Ke wahana-wahananya gitu Nah disini Dibedain ya guys ya Disini tuh ada tempat bermain Kayak gini tuh Bayar Bukan dari tiketnya Atau gelangnya langsung Jadi ini tuh bayar sendiri ya guys ya Dan ini dia Wahananya guys Aku gak main Wahana yang terlalu ekstrim Karena nanti aku bisa muntah Jadi aku main Yang normal-normal aja Disini juga ada Time zone guys tuh Tapi bayarnya tetep Pake coin ya Atau kita itu Nungke uang gitu Dan disini Yang pertama-tama Aku mau naik Ini gak tau Apa namanya guys Pokoknya keretanya itu Tinggi banget Ada di atas Gak tau berapa meter Tapi aku Seneng-seneng aja sih guys Naik gak takut gitu Tapi kakak aku Takut banget guys Ini tuh kalo kalian Naik ini Jangan liat ke bawah ya Karena nanti kalian Bukan pusing Ini guys aku liatin Setinggi apa Kalo naik Si kereta ini Tapi Keuntungan kalian Naik kereta ini tuh Kalian bisa ngeliat Pemandangan Seluruhnya Dari jatim park 1 Tuh seru banget kan Ini tuh jalannya Bener-bener pelan banget guys Tapi karena aku Cepetin gitu Durasinya Kecepatannya Jadi dia tuh Lebih cepet gitu Tapi ini tuh Aslinya bener-bener pelan guys Jadi kalian gak usah takut ya Disini juga Ngelewatin rumah hantu Tuh guys Aku gak takut sih guys Naik ini Karena seru aja gitu guys Terus juga gak kepikiran Untuk Jatuh atau gimana Pokoknya kalian nikmatin aja guys Jangan takut-takut Oh iya Kalo kalian naik Kereta ini Jangan lupa Untuk HPnya Yang bisa dipegang Bener-bener Nah disini aku pake Talinya Supaya HP aku itu Gak jatuh guys Disini juga Dilarang banget Megang tripod Kalo lagi naik keretanya Karena takutnya Nanti dia Tripodnya nabrak sesuatu Nanti bisa jatuh gitu HPnya Oke So guys Kereta ini itu Gratis ya Kecuali ada beberapa Wahana Yang emang Mengharuskan kita Untuk bayar lagi Jadi kalo kalian Mau main wahana Yang gak berbayar Kalian main yang gratis aja Ya guys ya Nanti kalian tinggal tanya aja Korangnya Apa Wahananya tuh gratis Atau bayar lagi gitu Selanjutnya guys Ini tuh Aku lagi ngankri Mau ke rumah hentu Tapi ini cuma jalan aja Ya guys ya Kedalamnya Karena aku Gak masuk Ngeliat dari luarnya Jadi udah takut guys Jadi aku gak jadi Untuk masuk guys Selanjutnya disini Aku main bomb-bombkar Tetep gratis ya guys ya Tapi disini Aku di videoin sama kakak aku Jadi aku yang nyetir Sampai jumpa di video Nah disini Ini juga ada rollercoaster Kayak gini guys Tapi aku gak naik Karena rollercoasternya itu Cepet banget guys Sebenernya guys Disini tuh masih banyak banget Wahana lainnya Tapi Aku takut gitu guys Yang mau naik Kayak misalkan rollercoaster Rollcoaster Himalaya Itu terlalu banter Jadi aku takutnya Nanti aku muntah dan pusing Nah jadi aku naik Yang normal-normal aja Dan disini juga ada Untuk anak kecil gitu ya guys Ya wahana nya Jadi ada yang untuk 8 tahun Jadi kalau kalian Mau bawa anak kecil Juga boleh Selanjutnya Disini juga ada Tempat ikan guys Tuh ada Aquarium yang besar banget Berbagai macam ikan Ada disini tuh Ini tuh bagus banget guys Kalau kalian mau foto disini Karena jadinya tuh silhouette Nanti aku bakalan share foto aku disini Nah ini juga ada kolam penyu Tapi jangan dipegang ya guys ya Karena nanti pengguna gigit Tuh guys Bagus banget kan guys Estetik Nah ini dia tuh Paling estetik Tuh Ada spombok Juga ada bernard disini Tuh guys Gak banget kan So untuk masuk ke ruangan ikan ini Atau aquarium ikan ini Itu juga gratis ya guys ya Pokoknya kalian udah pake gelangnya Iya untuk kalian yang mau sholat disini Juga ada musholahnya ya guys ya Ada Selanjutnya ini udah Aku udah mau pulang Jadi aku ke pasar Atau ke tempat Beli Barang-barang Untuk oleh-oleh gitu guys Tuh Ada banyak banget Dreamcatcher Atau gantungan kunci kecil-kecil Yang imut Tuh Banyak banget kan guys Disini juga ada banyak banget Baju-baju guys Ini aku lagi beli baju Untuk anak-anakku Tuh Ada mainan kayak gini juga guys Oke guys Videonya sampai sini dulu ya Karena aku udah mau pulang Dan jangan lupa untuk tungguin vlog selanjutnya Karena aku bakalan Ke Millennial Glow Garden Atau Jantipark 3 Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax